Kepolisi yang resor cilacap pastikan benda mencurigakan yang ditemukan di emper sebuah bank di Pasar Sampang bukanlah sebuah benda membahayakan. Hal ini diketahui usai tim Gegana Brimba Polda Jateng meledakan benda yang diduka bom tersebut. Tas tersebut hanya berisi pasir dan bahan-bahan pakaian. Meski bukan barang berbahaya, polisi akan tetap menyelidiki aksi teror tersebut dan mengungkap siapa pelaku dan motifnya. Kita masih melakukan penyelidikan, yang pasti barang itu bukan barang berbahaya dan yang pasti sudah kita lakukan pemusnahan dan kita masih terus melihat motifnya apa. Tapi yang pasti dan saya yakinkan bahwasannya tidak ada ledakan dan tidak ada bom di Kabupaten Jelatan. Masyarakat dihimbau untuk tidak resah dan takut terkait penemuan benda mencurigakan tersebut. Polisi juga mengajak warga untuk ikut menjaga situasi dan keamanan menjelang pil pres rentak di Cilacap dan pemilu pada April mendatang. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.